Intro Prabowo nyoblos di Bogor menang kalah biasa utamakan kerjasama Pimpinan parpol pendukung Rido akan pantau quick count di Hotel Sultan Intro Unggul hasil quick count Pramono, kita tunggu hasil real count nanti malam Selamat malam pemirsa Berita Nasional TV program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan Bersama saya Ajang Tiara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 Di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Presiden Prabowo Subianto mencoblos di TPS 08 Bojongkoneng Terdapat dua surat suara yang dicoblos Prabowo Subianto yakni pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor Selepas mencoblos Prabowo memperlihatkan jarinya yang dicelup tinta ungu kepada para awak media Prabowo juga menjawab pertanyaan wartawan seusai menggunakan hak pilihnya Ketika ditanya oleh awak media, Prabowo menjawab pilihannya hari ini merupakan rahasia yang tidak boleh diungkap ke publik Sementara itu Prabowo juga memberikan pandangannya terkait Pilkada 2024 Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menyebut rakyat berhak memilih siapa saja di Pilkada Serentak 2024 Dari Bogor, Natasha Alko, Galo Anggara, Berita Nasional TV Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Bogor Dalam Pilkada 2024 Ia berpesan agar kepala daerah terpilih, bekerja sama dan mengutamakan kepentingan rakyat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 Di TPS 008 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat Kehadiran Prabowo disambut antusias oleh warga sekitar Yang dengan hangat menyapa pemimpin mereka Saat melakukan pencoblosan, Prabowo mengenakan pakaian safari kemeja dan celana coklat khasnya Prabowo tiba di lokasi TPS sekitar pukul 08.41 waktu Indonesia Barat Setelah mencoblos, ia menyampaikan pesan kepada kepala daerah terpilih Agar menjadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah Ya, harus bekerja sama Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua Yang kalah harus bekerja sama Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat, saya kira itu Tim Liputan, Berita Nasional TV Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Mendapatkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Dan Ketua Umum Partai lainnya sebelum hari pencoblosan pada Rabu pagi Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Mengaku mendapatkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Sebelum hari pencoblosan Pramono juga mengatakan selain Megawati Ia juga mendapatkan pesan dari Ketua Umum Partai lainnya Namun Pramono enggan menyebutkan siapa Ketua Umum Partai yang memberikan pesan kepada dirinya Pramono juga mengatakan selama ini ia terus berkomunikasi secara baik Dengan beberapa tokoh nasional seperti Anis Baswedan, Megawati maupun Ahok Selain itu Pramono menambahkan ada banyak tokoh yang memberikan dukungan kepada dirinya Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja meninjau pelaksanaan pemungutan suara pilkada Produkada 2024 di TPS 08 Bojongkoneng Babakan Madang Bogot Jawa Barat yang menjadi lokasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya Dalam mensukseskan pilkada 2024 Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja meninjau pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2024 di TPS 08 Bojongkoneng Babakan Madang Bogot Jawa Barat yang menjadi lokasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya Ketua Bawaslu Bagja mengatakan dari laporan yang diterima bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tempat Prabowo Subianto memilih. Usai meninjau TPS tempat Prabowo memilih, Bagja melakukan peninjauan ke beberapa TPS di kota Bogor dan di Jakarta. Dari pengamatan teman-teman Ketua Bawaslu Jabar dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, tidak ada kendala dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan di TPS di tempat Pak Presiden berada. Dari Bogor, Jawa Barat, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Calon Gubernur DKI nomor urut 3 Pramono dan Keluarga memberikan hak suaranya di TPS 046 di Cipete Selatan. TPS tempat Pramono memilih memiliki tema yaitu Betawi sebagai makna semangat memeriahkan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa masyarakat yang lebih baik. Calon Gubernur nomor urut 03 Pramono Anung memberikan hak milik suaranya bersama keluarga di TPS 046 Cipete Selatan. TPS kita, TPS 046 Cipete Selatan, sudah siang 100% ingin menerima seluruh pemimpin yang sudah masuk ke dalam DPD kita, total 540. Untuk tema yang kita usung pada milik suaranya Bukum Bener Jakarta tahun ini, kita mengangkat tema ketahui. Artinya kita membuat semangat memeriahkan milik suaranya agar hasilnya nanti memberikan suatu pemimpin yang bisa membawa Jakarta lebih baik. Sesuai konfirmasi yang sudah tersebar di media lain juga, Pak Pram akan menggunakan hak suaranya pukul 7 ini. Nanti beliau dengan didampingi istrinya Bukemi dan anaknya Bukum Bener. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Para pimpinan partai politik pendukung paslo nomor urut 1 Rituan Kamil, Suswono, akan memantau hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Jakarta 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Berita Nasional TV, Natasha Alkoh, Galuh Anggara. Para pimpinan partai politik pendukung paslo nomor urut 1 Rituan Kamil, Suswono, akan memantau hasil pemungutan suara atau quick count pada Pilkada Jakarta 2024. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel The Sultan Senayan, Jakarta Pusat, di mana para tim sukses akan berkumpul memantau quick count bersama. Dan situasinya saat ini kita sudah lihat masih sepi, namun para awak media sudah hadir berkumpul untuk mengabarkan bagaimana hasil quick count dari tim sukses Rituan. Dan tadi untuk tokohnya yang baru saja hadir ada ketua penemenangan Rituan, yaitu Ahmad Riza Patria, dan juga ada calon wakil gubernur Jakarta, paswono nomor urut 1, yaitu Suswono. Dan untuk Rituan Kamilnya sendiri kita dapat informasi bahwa Pak Rituan Kamil sudah berada di salah satu hotel di area Jakarta, namun Pak Rituan Kamil belum hadir di acara ini. Dan tadi Pak Ahmad Riza Patria juga sempat dorsap sebentar bersama para awak media, Pak Riza mengatakan bahwa Pilkada pada hari ini berjalan dengan damai, dan Pak Riza juga berharap bahwa hasil hari ini mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan para pendukungnya Rituan. Dan kami akan pantau terus bagaimana berjalannya pantauan ke ikon Rituan Kamil Suswono pada malam hari ini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua tim pemenangan Rituan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria menyampaikan optimisme dan harapan besar kehadiran Rituan Kamil sebagai pemimpin di Jakarta. Hal ini disampaikan Riza saat tiba di posko pemenangan Rido di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu sore. Calon Gubernur nomor urut 03 Pramono Anung memberikan hak milik suaranya bersama keluarga di TPS 046 Cipete Selatan. TPS kita, TPS 46-20 Cipete Selatan, sudah siang 100% yang menerima seluruh pemerintah yang masuk ke dalam JPD kita, total 540. Untuk tema yang kita usuh pada Pilkada Bukum Bener Jakarta tahun ini, kita mengangkat tema ketahui. Artinya kita menghubungkan semangat, memeriahkan Pilbuk ini agar hasilnya nanti memberikan suatu pemimpin yang bisa membawa Jakarta lebih baik di hari. Bagaimana Pak, perambang-panggara sudah tersebut di media lain juga? Sesuai konfirmasi yang sudah tersebut di media lain juga, Pak Pram akan menggunakan hak suaranya pukul 7 ini. Nanti beliau dengan didampingi istrinya, Bu Hemi, dan anaknya, Mbak Jirah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berharap pemilihan Gubernur Jakarta dapat berlangsung adil dan baik, agar dapat berjalan dengan satu putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berharap pemilihan Gubernur Jakarta berlangsung adil. Pramono juga menghimbau kepada KPU dan semua pihak yang terlibat bisa menjaga proses Pilbuk Jakarta agar berlangsung dengan baik. Selain itu Pramono juga berharap agar Pilbuk Jakarta hanya berlangsung satu putaran saja. Menurutnya jika sampai dua putaran dikhawatirkan Jakarta akan kembali terbelah seperti pemilihan Gubernur sebelumnya. Secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU bahwa seluruh siapapun yang terlibat dalam proses pemilihan Gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, terlodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan pemimpin saya betul-betul berharap, fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor uru 2 Dharma Pengrekun melakukan pencoblosan di tempat pemilihan suara atau TPS 031 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dharma Pengrekun menyerahkan apapun hasil Pilkada ini kepada Tuhan dan minta pendukungnya untuk mengawal perolehan suara di tiap TPS. Disambut warga calon Gubernur DKI Jakarta nomor uru 2 Dharma Pengrekun tiba di tempat pemilihan suara 031 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu Siang. Didampingi keluarga dan beberapa ajudan mantan pensiunan jenderal bintang tiga polisi ini kemudian menggunakan hak pilihnya. Dibilik suara dan menculpkan cari kelingking kiri ke botol tinta setelah mencoblos. Di wawancara awak media usai menggunakan hak pilih calon Gubernur DKI Jakarta independen ini mengaku ikhlas apapun hasil perhitungan suara dalam Pilkada Jakarta 2024. Ini adalah sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyalah kalau tidak ada keamanan. Kepada seluruh warga Jakarta, apapun hasilnya yang diumumkan nanti, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Tidak perlu kecewa bagi yang tidak masuk putaran berikutnya, termasuk kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi karena apa. Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Nomor uru dua, terima apapun hasilnya hari ini Pak. Jelas, ikhlas. Keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Setirah-tirahnya saya sudah menyampaikan kepada rakyat. Sehingga apa yang saya sampaikan menjadi legasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksiyah dan keluarga memberikan hak pilih suaranya di TPS 16 di Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Deli, Serdang. Musa berharap para calon gubernur wali kota dan bupati terpilih nantinya dapat menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksiyah bersama keluarga memberikan hak milik suaranya pada Pilkada Serentak 2024. Di TPS 16 di Komplek Cemara Asli Desa Sampali, Deli, Serdang, Rabu Pagi. Musa berharap para calon gubernur wali kota dan bupati terpilih nantinya dapat menjadi pimpinan yang baik ke depannya. Baik di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota. Semoga pengen dirucanakan yang kami dukung bisa menjadi hasil yang baik dan bisa menjadi pimpinan di daerah baik di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil memprediksi Pilgub Jakarta 2024 akan berlangsung dua putaran. Berdasarkan hitung cepat internal, belum ada paslon yang mencapai suara di atas 50 persen. RK menegaskan keputusan resmi masih menunggu KPU. RK juga akan melakukan evaluasi strategi dan meningkatkan partisipasi publik yang didilainya cenderung menurun. RK optimis menghadapi putaran kedua jika terjadi sesuai perkembangan hitung cepat. Intinya sambil munggu kita evaluasi tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkapkan keyakinan menang Pilkada satu putaran. Karena itu untuk memastikannya ia bersama tim akan mengumpulkan formulir C1. Dalam konferensi persnya di posko pemenangannya, Pramono mengungkapkan keyakinan menang satu putaran dalam mengawal proses suara, pihaknya bersama relawan akan mengumpulkan formulir C1. Rencananya malam nanti, formulir C1 yang terkumpul akan diumumkan olehnya bersama tim. Selain itu, Pramono juga mengucapkan terima kasih atas suara yang diberikan warga Jakarta dalam Pilkada Serentak kali ini. Quick Con menunjukkan bahwa margin plus minus itu satu persen. Sehingga dan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak, akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Banggul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan ajuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Banggul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah menggunakan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Banggul, tapi juga pasangan nomor satu dan nomor dua. Ratusan lansia warga binaan di Panti Sosial Bina Daksa Bukti Bakti 2 Cengkareng, Jakarta Barat, menggunakan hak pilihnya. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, para lansia antusias mengikuti pemilihan kepala daerah di TPS 43 yang berada di Aula Panti. Satu persatu warga binaan yang tinggal di Panti Jompo, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti 2 di Jalan Pepaya 7 Cengkareng, Jakarta Barat, menggunakan hak pilihnya di TPS 43 yang berada di Aula Panti. Ratusan lansia warga binaan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti 2 Cengkareng, Jakarta Barat, menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029 Rabu Pagi. Meski sudah berusia lanjut, serta harus mendapatkan bantuan ke petugas KPPS, karena keterbatasan fisik, namun para lansia tetap antusias dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru. Menurut Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti, yang tengah memantau pelaksana pencoblosan di TPS 43 ini, ada 551 orang lansia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Dalam pantauannya, Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti, mengatakan pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan lancar. Sebelah disabilitas baik, disabilitasnya adalah lansia maupun juga disabilitas fisik, sehingga memang memperlukan pendamping untuk mendorong kursi roda atau menuntun saat masuk ke dalam bilik suara. Dan kami sudah ada petugas baik dari pantinya maupun KPP sudah menyakar. Untuk di wilayah sini sendiri, ada berapa jumlah pemilih sendiri bu di pantai? Ada 551 pemilih di pantai Bina Daksa II ini. Tidak ada kendala sejauh ini bu? Alhamdulillah berjalan lancar. Tim Liputan Berita Nasional TV Negara-negara di dunia bersiap mengantisipasi gejolak ekonomi seiring ancaman Presiden terpilih AS Donald Trump yang berencana menerapkan tarif besar-besaran ke sejumlah negara. Bagaimana pemerintah dan pelaku bisnis menghadapi ketidakpastian ini? Selengkapnya dalam Liputan VOE. Dalam kampanyenya, Presiden terpilih AS Donald Trump berjanji untuk menetapkan tarif yang lebih drastis dibanding periode pertamanya menjabat. 10% pada produk impor yang masuk ke AS dan 60% pada produk dari Giongkok. Giongkok belum menanggapi ancaman Trump ini, namun memperingatkan kemungkinan meningkatnya ketegangan hubungan dagang. Apapun tarif yang diterapkan Trump akan merugikan ekonomi yang bergantung pada ekspor, namun perang dagang AS Tiongkok yang meluas akan menciptakan peluang bagi negara lain. Seperti Thailand yang melihat peningkatan relokasi perusahaan AS dari Tiongkok ke negaranya untuk menghindari tarif. Namun pendekatan ini punya risikonya sendiri. Banyak negara yang mengeruk untung lewat pengalihan produksi keluar Giongkok, kini sangat bergantung pada ekspor ke Amerika dan membuat mereka semakin rentan terhadap penetapan tarif Trump dan upaya lain yang menindak strategi pengalihan tujuan ekspor atau rerouting. Selain Tiongkok, Trump juga berjanji untuk menerapkan tarif 25% pada produk yang diimpor dari Kanada dan Meksiko di hari pertama ia menjabat. Trump menyebut alasan penerapan tarif ke kedua negara tetangga terdekat AS tersebut sebagai upaya menanggulangi krisis fentanyl dan imigran ilegal yang masuk ke AS. Di periode pertama pemerintahannya, Trump kerap menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar sebelum mencapai kesepakatan perdagangan individual, menurut analis. Tak semua janji kampanye ekonomi Trump mengarah pada peningkatan proteksionisme. Trump juga berjanji untuk menarik balik subsidi atas kendaraan listrik buatan Amerika, kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Joe Biden. Menurut Menon, negara yang disasar Trump bisa mendorong perjanjian dagang baru, alih-alih mengikuti usulan perubahan tarif yang bersifat transaksional dan bisa merugikan perekonomian negara dan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita, demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit udh diri, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!